Jadi, 6 milion tahun lalu, Antartika seharusnya menjadi sehari dan seharusnya seperti hari ini. Di antara semua benua di bumi, Antartika tetap menjadi benua yang paling tidak ramah dan sekaligus paling misterius. Saat ini, satu-satunya manusia yang mendiami daratan ini adalah para peneliti dan staff yang bertugas memperajari perubahan iklim, ekosistem beku dan makhluk unik yang menjadikan benua yang beku dan dipenuhi es sebagai rumah. Namun, selama berabad-abad, berbagai peneliti berspekulasi bahwa ada lebih banyak hal dalam sejarah Antartika. Dimana sebelum ia ditemukan secara resmi, Antartika adalah rumah bagi peradaban yang telah lama terlupakan. Yang keberadaannya bisa kapan saja menulis ulang sejarah manusia. Lantas, benarkah terdapat peradaban kuno di sini yang selama ini tersembunyi atau disembunyikan? Secara umum, gambaran tentang peradaban kuno atau paling tidak kota tersembunyi yang terkubur di bawah es Antartika barangkali terdengar mengejutkan. Seperti diketahui, benua ini merupakan bongkahan es. Dan karena suhunya yang ekstrim, hanya dihuni oleh peneliti dari sejumlah negara bersama beberapa spesies seperti pingguin. Desas-desus rumor, spekulasi bahkan teori ilmiah tentang kota tersembunyi sendiri telah beredar selama bertahun-tahun. Para ahli teori, terutama konspirasi dan bahkan beberapa ilmuwan mengklaim gurun beku ini. Sebenarnya adalah rumah bagi kota Atlantis yang hilang yang legendaris itu. Singkatnya, pada suatu waktu Antartika bebas dari es dan merupakan rumah bagi peradaban kuno. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang disebut sebagai teori perpindahan kerak atau kastel displasmen. Teori tersebut menyatakan bahwa seperti halnya benua lain, dasar laut yang menyebar di beberapa tempat dan subduksi di tempat lain telah menyebabkan posisi Antartika berubah seiring waktu geologis. Dan karenanya ia tidak selalu terletak di kutub selatan. Pergerakan kerak bumi ini menyebabkan sebagian besar Antartika bebas dari es selama setidaknya 12.000 tahun yang lalu. Dimana ia berpotensi ditinggali manusia. Diduga suatu masyarakat prasejarah bisa saja ada yang berakhir dengan zaman es terakhir yang membekukan benua. Dan ya, itu bisa jadi adalah Atlantis sebuah kota mitos yang didirikan oleh orang-orang setengah dewa dan manusia. Yang pertama kali disebutkan oleh filsuf Yunani Plato pada tahun 360 sebelum masehi. Benar bahwa beberapa fabel dan mitos dari berbagai peradaban menggambarkan sebuah peradaban kuno di kutub selatan. Orang-orang Yunani kuno misalnya mempunyai dongeng tentang Hiperborea, sebuah tempat dengan matahari abadi. Menurut Hekadi, sekitar tahun 500 sebelum masehi, tempat suci Hiperborean diciptakan menurut pola-bola. Retaknya di daerah di luar negeri Celtic di sebuah pulau di lautan. Menurut kepercayaan populer, kaum Hiperborean mendirikan kuil Apollo di Delphi. Bahkan penyair lirik Yunani Alkaeus pada 600 sebelum masehi menyanyikan tentang perjalanan aktual atau spiritual Apollo ke negeri Hiperborean. Raja dan penguasa dunia mengenakan jubah bersulam bintang dengan bola surgawi berfungsi sebagai representasi dari pola bumi. Ya, ini adalah kebiasaan Hiperborean. Matahari, bulan dan bintang semuanya disulam emas di atas sutra biru. Para raja peradaban kuno Antartika, Roma, Julius Caesar, Agustus, dan Kaisar Romawi semuanya menggunakan gaun seperti itu. Patung-patung tembikar yang ditemukan di sebuah pemakaman di Yugoslavia menggambarkan Apollo Hiperborean di dalam kereta yang dikendarai angsa. Karenanya sejarah Antartika muncul dari teori awal barat tentang benua luas yang dikenal sebagai Tera Australis, yang diakini berada jauh di selatan bumi. Istilah Antartika mengacu pada kebalikan dari lingkaran Artik yang dicetuskan oleh Marinus dan Tirus pada abad ke-2 Masehi. Jika dicermati mitologi yang dianut oleh banyak peradaban di seluruh dunia tersebut, lebih dekat dengan realitas sejarah dibandingkan produk imajinasi aktif. Pada gilirannya, konteks sejarah yang bercampur mitos itu pun berkembang seiring waktu. Pada tahun 2023, sebuah tim peneliti yang dipimpin Prof. Seward Jameson dari Departemen Geografi Universitas Durham, Inggris, mengejutkan dunia sains. Dengan menggunakan data satelit dan teknik radio ekosounding untuk memetakan area selulas 32.000 km persegi di bawah lapisan es Antartika, ia dan tim menemukan sebuah landscape kuno yang diperkirakan berusia 14 juta tahun yang lalu. Bahkan mungkin sebelum awal pertumbuhan es Antartika, sekitar 34 juta tahun yang lalu. Penelitian ini sendiri sudah dipublikasikan di jurnal Nature Communication. Apa yang mengejutkan dari penemuan landscape kuno ini? Dalam satu artikel yang lain, dijelaskan bahwa landscape yang baru ditemukan ini disebut sebagai permukaan tanah purba. Terdiri dari lembah dan punggung bukit kuno yang ukurannya cukup luas. Keberadaannya menyiratkan stabilitas suhu jangka panjang dan lapisan es di area yang diselidiki para ilmuwan. Sederhananya jika seluruh es yang menutupi Antartika diangkat, maka akan tampak seperti ini. Ya, apa yang ditemukan Profesor Jamie dan tim adalah permukaan tanah purba yang belum terkikis oleh lapisan es. Dan malah tampak seperti terbentuk oleh sungai sebelum es muncul. Penelitian dan penemuan ini jelas semakin memperjelas teori tentang Antartika. Benua ini tidak selalu ditutupi es. Hal yang kurang lebih sama juga pernah dikemukakan oleh Graham Hankook. Bahwa Antartika tidak seperti yang terlihat dan ia sebenarnya tidak tertutup es. Jadi apakah itu menandakan Antartika dulunya adalah bagian dari peradaban kuno? Mungkin bukti tertua dan paling sering dikutip tentang kemungkinan adanya peradaban kuno di Antartika adalah peta Piri Reis. Yang digambar oleh pelaut dan katografer otonom pada 1513. Peta ini menggambarkan garis pantai Amerika Selatan yang relatif akurat. Hal ini juga mengisyaratkan adanya daratan di mana Antartika berada yang tidak diselimuti es. Garis besar menggambarkan Antartika lebih mirip dengan daratan fisik benua Antartika. Dibandingkan dengan bongkahan es yang membentang kelautan di luar daratan. Jadi jika laksamana Turki Usmani ini berhasil mencapai sejauh itu ke selatan, ia seharusnya menggambar garis besar es Antartika, bukan daratan biasa kan? Selain Antartika yang tidak beku, peta ini menampilkan detail lain yang membuat beberapa orang berspekulasi. Pengetahuan kartografi Piri Reis pasti berasal dari peta atau dokumen yang lebih awal, yang dibuat oleh peradaban yang tidak diketahui. Tetapi sangat maju yang menjelajahi dunia sebelum secara manusia tercatat. Ya, orang-orang terdahulu ini pasti pernah mengunjungi dan mungkin menghuni Antartika sebelum daratan ini membeku. Bukti bahwa Antartika pernah dihuni di suatu waktu. Selain itu beberapa tahun terakhir, sejumlah foto di Jagad Maya tampak mengungkap jejak pemukiman manusia di bawah es. Gambar-gambar tersebut yang diambil menggunakan topografi penginteran jauh untuk misi operasi Esbrite NASA ke Antartika. Menunjukkan apa yang diakini para detektif online sebagai sebuah kota. Kemudian, sebuah gambar yang sempat heboh di Google Earth pada tahun 2016. Menunjukkan sebuah piramida menyembul dari tundra. Para penggemar mengklaim bahwa itu adalah bukti di mana manusia pernah tinggal di Antartika dan membangun struktur buatan tangan mereka. Penemuan menarik ini terjadi setelah para ilmuwan mengungkap bahwa bumi mungkin sedang menuju zaman es kecil lainnya yang disebabkan oleh kosongnya matahari. Teori lain berdasarkan bukti sejarah dan anekdot menyatakan bahwa peradaban kuno mungkin pernah mengenal dan bahkan menghuni Antartika. Beragam naransi dengan versi berbeda-beda, semuanya memiliki daya tarik masing-masing yang pada gilirannya menimbulkan gejolak persinggungan antara sains dan mitos. Tentu saja beberapa pihak dibuat skeptis dengan teori dan spekulasi barusan. Dari peta kuno hingga berbagai spekulasi zaman digital, bagaimana tidak, Antartika yang digambarkan Pirirais kemungkinan besar hanyalah hipotesis yang selama berabad-abad diakini secara luas bahwa dunia harus mencakup benua selatan untuk menyeimbangkan daratan di belahan dunia lain. Ya, Pirirais bukanlah orang pertama yang memasukkan keyakinan itu ke dalam peta. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Antartika, seperti yang kita kenal sekarang, seluruhnya tertutupi es sejak 15 juta tahun yang lalu. Usia itu pertentangan dengan gegasan atau teori Antartika kuno lainnya yang menyatakan telah dipetakan oleh peradaban manusia purba. Homo sapiens sendiri baru ada selama beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Jika manusia benar-benar membangun koloni di kutub selatan, mereka hanya bisa melakukannya jika wilayah tersebut seluruhnya tertutup es. Hal ini tampaknya sebuah kemustahilan di mana orang dapat menjaga diri mereka tetap hangat atau mencari dan mengonsumsi cukup kalori untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, Antartika tetap menjadi benua yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan imajinasi kolektif. Meskipun teori-teori tentang peradaban kuno sebagian besar telah dibanta oleh penelitian ilmiah. Keberadaan mereka mengingatkan kita akan pentingnya terus mengeksplorasi dan memahami sudut terpencil planet kita ini. Penelitian di masa depan mungkin tidak mengungkap kota atau piramida yang hilang, namun pasti akan terus mengungkap misteri benua yang menakjubkan ini. Dan jika Anda membutuhkan sensasi, kita selalu dapat memikirkan fakta bahwa bagi sebagian orang, Antartika adalah ujung bumi yang datar. Bagaimana menurut kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya.